Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 dan sekarang kita ada di Kingdom 2945, game Rise of Kingdom dan kebetulan disini ada terjadi pertempuran ya antara 2 aliansi padahal usia kingdomnya ini baru jalan 3 hari tetapi sudah ada perang sivil world disini ya disini dari aliansi 8i88 melawan aliansi YV45, ini kita tahu ya aliansi YV45 ini adalah aliansi Indonesia kita bisa lihat disini namanya Indonesia Merdeka ya kalau RI88 ini aku belum lihat apakah dia aliansi Indonesia atau bukan kita akan cek disini ya aliansinya aliansinya sih Rising Phoenix ya kemudian 2945 dan tidak ada disini bacaan-bacaan kalau ini aliansi Indonesia jadi kemungkinan ini aliansi luar jadi internasional begitu dan tadi aku sempat merhatiin dari tadi mereka perang ini memperebutkan suatu santum ya karena besok sudah mulai terbuka santumnya 14 jam lagi dan mereka disini lagi baku hantam ini ada bendera 45 disini dan yang disini bendera RI88 ya Rising Phoenix mereka sedang memperebutkan ini daerah sini nih padahal masih besok tapi hari ini sudah mulai memanas dan disini rata-rata masih pakai T1 sama T2 ya karena memang baru 3 hari ada beberapa yang sudah pakai T3 disini dan Racing Phoenix disini sudah mulai menguasai alur dari areanya milik YP45 YOVA dan YOVA juga mulai melawan melawan kembali ya mengumpulkan masa kembali tadi waktu awal-awal itu sempat YP45 ini menguasai tempat disini tapi makin lama bantuan dari RI88 ini makin maju terus dan ada kota YP45 yang dibakar di depan sini tapi memang powernya cuma 60 ribu sih ya mungkin ini sebagai tempat spot buat teleport aja ya bukan buat teleport sih buat jalurnya ke nah kayak gini ke dalam flag ini kita akan lihat apakah ada bantuan dari aliansi hijau yang lainnya yang akan ngebantuin YP45 buat mendapatkan sanktum buat besok sih sebenarnya jadi kita akan lihat disini ya sebagaimana serunya pertempuran di hari ketiga padahal ini masih unidu banget ya hari ketiga ya tapi sudah balpung hantamnya itu sudah hot banget disini sudah memanas kita akan lihat ya disini perebutan flag ini apakah dari RI88 ini namanya RI88 itu kayak alias Indonesia tapi bukan ya Rising Phoenix ini alias luar yang sedang menghadapi beberapa pemain YP45 disini YP45 kekalan jumlah karena banyakan RI88 dan komandan-komandan dan favorit yang mereka gunakan memang Junju selalu ya Junju dicampur sama Charles Martel kemudian Herman ada juga Bayobar dicampur sama Minamoto Herman dicampur sama Lohar mungkin biar bisa ngeri ya Lohar ya terus ada yang komandan baru ini apa yang nama mesir itu ya lupa aku namanya dan juga disini kelihatan YP45 mulai wah ini namanya Ares ya tapi gak tau ini beda Ares mulai kesulitan menghadapi RI88 yang semakin banyak jumlahnya disini kita akan lihat oh ternyata Hogi akan bantu RI88 kita bantu RI88 berarti RI88 yang akan yang akan dibantu sama Hogi kita mau lihat ya dari peringkatnya sendiri RI88 itu berapa peringkatnya buat aliansi RI88 sama YP45 lebih tinggi mana nih peringkatnya kebawah kebawah ya dia 45 berada di peringkat ke 7 sedangkan RI88 itu di peringkat keberapa kebawah kebawah banget ya kita lihat dulu ini dari powernya sendiri RI88 ini berapa sih powernya tadi 30 juta oh harusnya di atas 30 juta ini ya di peringkat 10 ternyata RI88 jadi memang YP45 beda jauh powernya nih sama RI88 kita masih ngirim squad kesini nih buat ngebuka jalur ini karena masih banyak kabutnya belum berhasil aku buka di daerah sini ini baru hari ketiga teman-teman ternyata sudah seramai ini ya civil warnya tapi memang maklum disini karena sanctum ini adalah hal yang sangat penting buat dikuasai pertama kali dan bagus banget dipakai buat nge-push power kalian ya di awal-awal permainan itulah sebabnya kalian harus menjadi jumper untuk bisa masuk ke top 1 2 3 agar kebagian sanctum dan disini Ares sudah mulai dibakar ya tapi mungkin ini Ares yang berbeda karena setau kita Ares yang kemarin kita lawan itu bukan pemain indonesia ya Ares sudah mulai gosong disini tapi gak dilanjutin lagi karena terpojok dengan banyaknya bantuan dari YP45 disini ini kan dan ada nih Delmile nih ya tadi Delmile nih kenapanya bantuan dari YP45 dari HOG ini ya kita baca chatnya dulu nih ini yang bantu ya Delmile when white dan dua lagi siapa itu berarti ini memang bantuannya dari ini ya dari HOG dan HOG itu memang yang jadi peringkat pertama di topnya 2945 2945 sendiri sekarang sudah berada di 61 juta ya di power pertamanya dan power keduanya juga 61 juta jadi angkanya imbang top 3 nya 52 juta di garis bawah ini mulai memanas memanas lagi sudah mulai kelihatan ya Minamoto Minamotonya disini disini ada 2 Minamoto punyanya YP45 dari RI88 juga pakai Minamoto dicampur sama Belisarius combo yang digunakan supaya bisa cepat jalannya dan punya skill yang serangannya besar karena Minamoto itu serangan skillnya besar apalagi kalau kalian main 5 5 111 aja udah lumayan skill aktifnya Minamoto itu sakit soalnya tapi nanti kalau sudah mulai ke KVK 2 atau musim 2 dan 3 kayaknya sudah gak pakai lagi Minamoto ini aku kurang paham ya kenapa masih ada yang pakai Lohan Indo yang Indo RI88 kayaknya RI88 itu katanya setengah Indo ya berarti memang disini Indonesia lawan Indonesia wah ini jagoannya muncul 4 sejuta Tehryo pada kesana semua nih kayaknya makin memanas teman-teman yang tadinya cuma sedikit sekarang makin ramai di atas juga kelihatan Minamoto yang dikejar sama Zunzu dan dikalahkan memang disini Minamotonya masih campur-campur jadi larinya kurang cepat masih bisa dikejar sama komandan mixed drop nya Zunzu karena memang masih baru banget jadi troopsnya ini belum bisa fokus ke satu jenis saja oke squadku sudah sampai disini saatnya kita buka-buka kabut ya supaya kita bisa melihat kebenaran yang ada di belakang sini dari posisinya sendiri flagnya milik YP45 sudah mulai terbakar yang di garis depan tampaknya agak kesulitan sedikit ya di RI88 ini karena ada bantuan lagi dari Tehrio disini dengan power 1 juta tapi apakah bisa Tehrio ini menghadapi kawan-kawan RI88 ini jumlahnya banyak tidak lucu orangnya karena memang masih pakai T1 semua ada Herma dicampur sama Martel kemudian Junju sama Bodica Junju sama Martel melawan Junju sama Minamoto kita bisa lihat siapakah yang akan bertahan disini satu kawan dari YP45 mulai mundur karena habis truksnya dan sisa tapi mulai datang bantuan lagi dari YP45 mulai mulai pada kalah RI88 mulai kalah dan ini sedikit sedikit nekat karena dia sendirian tapi disini bala bantuan juga jumlahnya gak banyak ini banyak banget ada gerobak gerobak segala masih komplit paketnya kita lihat damage yang masuk 300 300 kesini berapa gak ada kontr attack nya wah dia mau kabur kemana nih ya oh dia akan habis habis nih akan dihabisi sama 2 langsung komandan dari YP45 wah akan dikroyok habis nih mau pergi kemana dia al dari kayaknya dia lupa ya kalau dia ngirim main crux ke sana kemana kemana lagi dia akan geraknya kalau misalnya masih di awal awal gini emang agak seru juga ya warnya karena masih pakai T1 dan gak banyak opsi pemadaan ini pakai jadinya gak terlalu jomplang gitu ya masih istilahnya masih seru lah ya masih pada imbang semua dengan kandekar agama truk karena dicampur campur kayak gini oh ada yang kalah lagi dari RI88 tapi kita cukup salut ya dengan YV45 karena cukup banyak memberikan perlawanan disini meskipun beda ranking yang jauh antara RI88 dengan YV45 tapi YV45 disini masih cukup buat ngerang terus jangan apa nih sub dan like close comment nya kita mantau lagi nih dari serangan serangannya YV45 ini mulai mendorong RI88 disini jadi kira-kira disini siapa ya yang bisa bertahan antara RI88 sama YV45 tahan itu begini jumlah truk nya masih bisa ikut perang karena akan lama-lama habis juga oke disini YV45 berhasil mempertahankan area nya kembali dan RI88 sudah kelihatan mulai kehabisan bala bantuan disini dan saat ini posisinya lagi menang YV45 berarti karena benderanya sendiri mulai aman apakah nanti akan ada rally lagi atau bala bantuan dari RI88 di garis belakang sendiri RI88 juga tampak masih mengirimkan beberapa troops nya tapi mereka gak teleport langsung disini belum ada yang mau memajukan lagi teleport kotanya kedepan sini mungkin masih hemat kita akan buka lagi kabut kabut yang ada disini buat bisa melihat yang yang ada di belakangnya YV45 ini memang beneran bangun CF ya deket dengan santum jadi susah sekali buat dikalahkan dia dia harus ngebakar ceknya dulu nih kalau mau misalnya gak rebutan karena flagnya sudah jadi sekarang ini mulai banyak gak sih yang dateng dateng disini tadi ada kelihatan kelihatan kepikiran ada yang dateng ya kayaknya malah pergi oke mulai lagi disini dan sudah mulai ada bala bantuan dari RI88 ya yang bergerak mendorong pertahanan milik YV45 disini ya Terio mulai kewalahan karena memang musuhnya banyak disini dari RI88 mulai mengirimkan bala bantuan dari belakang perlawanannya makin memanas antara kedua alians ini dan tanpanya pasukan dari YV45 mulai sedikit ya jumlahnya kelihatannya mulai kehabisan bala bantuan di belakang dan Terio disini sudah sulitan jadinya menghadapi mereka musuhnya mulai dari atas dari bawah YV45 ke kanan jumlah kita bisa lihat disini dari jumlah truk-truknya sendiri tipis-tipis banget antriannya cuma sedikit timbang dari RI88 yang jumlahnya tumpukannya banyak oke bodika mulai dimainkan disini ada rally teman-teman rally dari bodika kemana menuju rally-nya ini ke flag ya apakah ke kota apakah ke flag rally-nya menuju flag bendera milik YV45 mulai dibakar dengan rally apakah pertahanannya akan sanggup melawan oh Zunji masih gak gentar masih putih darahnya bodikanya ini udah mulai merah-merah udah mulai kuning kalau bodikanya ini gak disupport maka dia akan kehabisan trukesnya duluan ya kayaknya sih rally-nya kalah ini kita akan lihat berapa jumlah apakah pertahanan milik YV45 mampu bertahan ini terima wawah jubinya gak gentar ya udah dikepung gini belum ada ini laporan ini Wah Habis-habisan ya Yang bertahan Hmm Jebol benderanya YP45 Akhirnya jebol Dan kita akan lihat Oh gak bisa ya Karena sudah habis duluan nih Sebelum kita berhasil mengintai Sudah habis duluan Kebakar Di belakang Ri88 yang sisa-sisa dikit diserang Sama YP45 ini Yang habis tadi ngerally Dan mereka sudah mulai bawa belurku Saat mereka mundur pada Dikejar semua nih sama YP45 Dan di garis ini pun Ini ya Mulai kelihatan Ri88 Memblokade Semua pasukan YP45 Yang mau isi flagnya kembali Jadi memang posisinya YP45 mulai terdesak disini Ada Mardin Yang berusaha buat ngerang flagnya Tetapi ternyata flag ini Sudah mulai diisi kembali Oleh beberapa pasukan Yang jumlahnya gak sedikit Makanya tadi udah mundur ya Gak sanggup dia ngebakar ini sendiri Disini memang Tehrio Memang berjuang habis-habisan ya Buat mempertahankan daerahnya YP45 Kita mau tau siapa sih Ketuanya dari Aliansi YP45 OJC Kita lihat anggotanya Berapa powernya Oh ada yang 2 juta ya Powernya ya Di R4 nya Kiong Kadal Kemudian Tehrio Ares 1 juta Tapi untuk membernya sendiri sih Gak ada yang powernya Terlalu besar ya Ini ada INB Ujin Yang ikut membantu disini Dengan power 1 juta Oh lagi-lagi Tehrio Berusaha mengamankan wilayah Tapi terlalu banyak ya Jumlahnya dari R88 Jadinya mulai kesulitan Dari sini ada beberapa Bantuan kayak Yesin tadi Ini Sin ini Yang berusaha ngebantu Melalui kotanya Terio Tapi Tetap aja ya Kalah jumlah Terio mulai mengisi kembali nih Prajuritnya mungkin dihabis Pake healing speed up ya Jadi banyak lagi prajuritnya Dan mengusir beberapa RI88 Yang berusaha Buat menyerang Ini apa nih Tanda gini nih Squad apa gerobak ya Ada lagi nih Ini bisa dibilang imbang ya Junju sama junju Belakangnya apa nih Satu pake bulan Yang ini pake buy burst Mungkin pemikirannya Kalo pake buy burst Biar dua-duanya Serangat skillnya Aria semua kali ya Jadi dua kali serangat skill area Wah kalah nih Oke Lawan berikutnya Senju Empire Melawan Moon Moomine Tapi memang Udah tinggal dikit ya Moomine Moomine ini Baru aja Ini udah pake martel Tapi mungkin Lama expertise ya Oke Sudah mulai banyak Yang mundur lagi Dari RI88 Meskipun sepat ngebakar Tetapi mereka juga Lumayan Kehilangan banyak Truks ya Karena banyak sekali yang tadi digagalkan ya Diseram sampe kalah sama YP45 Ini banyak yang skot apa berubah atau gimana nih ya Banyak sekali garis-garis bukitnya di area sini Ada beberapa yang ke depan tapi pake shield di YP45 Dan disini kayaknya aturannya gak boleh nyerang kota Jadinya maka kota disini masih aman-aman semua Karena kalo misalnya nyerang kota berarti Sama aja ngebunuh playernya ya Jadinya playernya gak bisa berkembang kembali Kalo sudah playernya gak bisa berkembang kembali Berarti powernya berkurang tuh Indemnya Gak berkembang gitu Jadi memang kalo rebutan wilayah jangan saling ngebakar kota Ini ada beberapa yang dibakar nih Karena memang powernya kecil juga ya Apakah YP45 akan maju? Kayaknya mereka akan defensif Disini keliatan nih banyak sekali bala bantuan mengisi bendera Dan sudah tidak ada lagi gerakan prajurit yang besar yang menuju ke arah Oh ada nih masih nih Tapi mereka memang jauh ya naronya Mungkin biar gak kena serang kali Bantuan dari R88 jauh di belakang Jadi kalo misalnya mereka habis disini Balanya bantuannya agak sedikit lama Wah jagoannya muncul ya Kiong Kandal Dengan power 2 juta tadi nih Lah banknya sampe mundur ya Sampe mundur nih takut sama Kiong Kandal Di bagian atas gimana? Terlihat R88 yang mulai maju ke depan ini ya Ingin ikutan baku hantam juga Di awal-awal KD nih Kita akan lihat nih berapa sih umurnya 3 hari sih tau aku ya Umur 2945 saat ini 3 hari bener 3 hari jalan ke 4 hari Tapi sudah terjadi Keperangan yang cukup menarik ya Yang rame seperti ini Dan masih Masih tahan ya Walaupun YP45 sempat kebakar nih Fletnya tapi mereka masih ngirim Balai bantuan lagi nih ke arah sini Untuk besok ini kayaknya menarik Untuk besok ini kayaknya menarik Karena kedua alians ini berperang Tetapi kan besok sudah mulai kebuka ini Sangtumnya Dan aku rasa hari ini Gak akan sanggup RI88 ngebakar Cefnya milik YP45 Karena YP45 sendiri punya pelawanan yang cukup kuat Jadi besok pasti akan Kalau ini gak selesai nih hari ini Besok pasti akan Perang lagi Ngerebutin sangtum ini Oke aku rasa cukup sampai disini dulu video kita Pertempuran hari ini cukup menarik Dengan hasil yang sedikit imbang disini Kita akan lihat lagi kelanjutannya bagaimana besok Dan kalau kalian ingin Mendukung channel Sendupodompat Caranya mudah sekali Kalian tinggal klik aja tombol subscribe Di channel Sendupodompat Dan lonceng sebelahnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku Dan juga kamu bisa bantu Poli di aku yang ada di atas sini Like video ini dan share ke sosmed kalian Mudah kalian semua terhibur Dengan konten yang aku buat Dan sampai jumpa lagi kita di video berikutnya Bantu channel ini dengan subscribe send Like dan komen Serta share ke akun Netsos kalian Terima kasih